Serangan invasi Rusia ke Ukraina hingga hari ini terus bergurir meskipun sempat mengadakan perundingan di kawasan Gomel, Mela, Rusia pada Senin 28 Februari 2022. Informasi terkini, Rusia akan melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev. Untuk itu, warga sipil di kota Kiev diperingatkan untuk pergi menjauh dari pusat kota. Dikutip dari tribunews.com yang dilansir dari CNN pada Rabu 2 Maret 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan pasukannya bakal menyerembu sejumlah fasilitas penting yang berada di ibu kota Kiev. Rusia juga memberingatkan warga sipil untuk meninggalkan pusat kota Kiev dan menyelamatkan diri. Diketahui target yang disasar pasukan Rusia yakni Dinas Keamanan Ukraina dan pusat utama untuk operasi informasi dan psikologi di kota Kiev. Rusia bakal menghancurkan dua fasilitas pemerintahan itu dengan rudal presisi tingkat tinggi. Selain itu, pasukan Rusia juga akan menyerang fasilitas menara komunikasi Ukraina. Sebagaimana informasi sebelumnya terpantau dari citra satelit dari Maksar Teknologis terlihat konvoy pasukan militer Rusia. Panjang konvoy tersebut terpantau sepanjang 40 mil. Terdiri dari kendaraan lapis baja, tank, artileri berat, dan kendaraan logistik lainnya yang telah mencapai pinggiran ibu kota Ukraina, Kiev. Terkait korban jiwa dalam agresi militer Rusia di Ukraina, PBB pun merilisnya. Setidaknya ada sebanyak 102 warga sipil tewas dan 304 lainnya terluka. PBB juga merilis jumlah warga Ukraina yang mengungsi dari negerinya. Yakni ada sekitar 500 ribu orang yang meninggalkan Ukraina menuju negara tetangga di sekitarnya. Mereka menunggu di sepanjang perjalanan menuju penyeberangan perbatasan Eropa. PASTE Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton